Back Teamnas Indonesia Sandi Walsh dua kali beruntung karena far, bikin ex-keeper Liverpool kesal. Back Teamnas Indonesia Sandi Walsh beruntung karena far, video asistan referee, saat tim yang dibelanya KV McHellen melawan klub Brugge di Belgian Pro League. Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Pertandingan yang digelar di markas KV McHellen, AFAS Stadium berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Akan tetapi pertandingan itu diwarnai dengan kontroversi far, di mana dua gol klub Brugge dianulir. Klub Brugge mencetak gol pada menit ke-14 oleh Hans Van Aken yang terlepas dari kawalan Sandi Walsh. Gol itu terjadi setelah Kasper Nielsen mengoper bola kotak kecil, tempat Hans Van Aken berdiri untuk mendorong bola ke dalam gawang dengan kaki atasnya. Namun, gol itu dianulir far karena umpan silang Nielsen sudah melewati garis gawang. Klub Brugge mencetak gol lagi pada babak kedua, tapi hakim garis mengangkat bendera karena offside. Gol kedua itu dicetak oleh Thiago setelah menerima umpan dari Antonio Nusa yang mendapat kawalan dari Sandi Walsh. Melansir dari Newsblad, keputusan itu dinilai aneh karena tidak nampak garis far di televisi, dan berdasarkan gambar, striker Brazil itu berada dalam posisi on-site. Dari gambar yang beredar di media sosial, Sandi Walsh nampak terlihat berada di depan Thiago jika ditarik garis lurus. Pelatih klub Brugge Roni Delia kesal dengan keputusan itu. Apakah kami sudah meminta penjelasan kepada wasit? Mereka tidak bisa memberikannya, karena keputusan sudah ditentukan oleh VAR di Tubize, kata Roni Delia dilansir dari Newsblad. Tidak tahu mengapa mereka tidak melakukan intervensi. Di mana garisnya, jika kami tidak bisa lagi mempercayai far, kami benar-benar punya masalah. Saya telah melihat gambaran golnya, saya pikir itu adalah gol yang valid. Hal ini sangat disayangkan bagi kami, dan itu membuat kami kehilangan poin, ujarnya. Keeper klub Brugge Simon Minyolet juga memberikan opini yang senada dengan sang pelatih. Ex-keeper Liverpool itu kecewa. Pendapat saya tentang gol itu, itu hanya gol yang valid, kata Minyolet. Tapi tidak banyak yang bisa kami lakukan. Ya, kami kecewa, karena kami memainkan pertandingan yang bagus, tetapi tidak mendapat imbalan sekarang, ujarnya. Sementara itu Departemen Wasit mengeluarkan pernyataan beberapa jam setelah pertandingan. Melansir dari Gazet Van Anwerpen, Departemen Wasit mengakui gol kedua klub Brugge dianulir secara keliru karena human error. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.